Intro Kurang dari beberapa hari lagi, Danotoba, Sumatera Utara menjadi tuan rumah F1 H2O atau F1 Powerboot World Championship. Dimana event tersebut akan berlangsung pada 24 hingga 26 Februari 2023. F1 Powerboot merupakan ajang balap perahu cepat sedunia. Persiapan terus dilakukan pemerintah agar penyelenggaraan F1 Powerboot World Championship di Danotoba berjalan sukses. Persiapan lain yang mesti dilakukan untuk menggelar F1 Powerboot adalah homologasi, yakni mengecek kedalaman danau dengan sonat, cuaca, dan penentuan waktu res yang paling optimal. Sementara itu untuk mengurai kemacetan yang diprediksi akan terjadi, pihak pengelola khususnya Kemenpora pun telah berkoordinasi dengan pihak Polri maupun Dinas Perhubungan untuk membuat alur tersebut. Pihak pengelola bersama Kemenpora juga berkoordinasi dengan Polri dan Dinas Perhubungan untuk mengurai kemacetan, yang diprediksi akan terjadi selama event F1 Powerboot World Championship berlangsung. Direktur Marketing dan Konsumer Experience Injurni Maya Watono memastikan rute atau lintasan gelaran F1 Powerboot atau F1 H2 World Championship di Danotoba, Sumatera Utara pada 24 hingga 26 Februari menjadi yang terunik di dunia. Sirkut ini berbeda cukup unik karena lintasannya ada di danau, dan ini pertama kali terselenggara di Danotoba. Kami sudah melakukan homologasi, panjangnya yakni 2,2 km. Bentuknya terunik di dunia karena geografis Danotoba sebagai danau vulkanik. Kami akan bagikan rinciannya sekitar awal Februari nanti. Nantinya, para pembalap dalam kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 ini akan berlomba selama 40 menit untuk menjadi yang terbaik. Untuk titik ring 1, kata Maya, terletak di lapangan sisi Ngamangaraja dan Pelabuhan Napi Tupulu. Saat ini kami sedang membangun bersama dengan Kementerian PUPR pembuatan tribun dengan kapasitas 2.100 tempat duduk. Selain itu, akan ada juga public viewing di Bukit Pahode dengan kapasitas sekitar 1.000 hingga 1.500, ujar Maya menambahkan. Tak hanya aksi dari para pembalap, nantinya akan ada juga side event dengan menghadirkan sejumlah artis lokal maupun nasional. Semuanya on progres, tapi kami pastikan sesuai jadwal, ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali memastikan gelaran F1 Powerboot di Danotoba akan memanjakan para pengunjung yang datang. Dia juga menyebut lokasi ini lebih keren daripada di Sarjah Yudi Emirat Arab. Terima kasih telah menonton!